Hal seperti ini terjadi setiap hari, jadi Li Yun Xiao terlalu malas untuk menontonnya. Dia mengulurkan tiga jarinya ke monster gurita itu. Tiga juta. Monster gurita itu menunjukkan ekspresi aneh dan berteriak. Kamu terlalu kejam, potong dua pertiganya. Bagaimana kalau begini? Kita tidak akan menawar. Kita akan membuat penawaran akhir, lima juta batu sumber. Saya hanya menjualnya karena Anda sangat menyukainya. Jika Anda tidak menyukainya, saya tidak akan menjualnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda tawarkan. Bukan adikmu. Li Yun Xiao memarahi. Ras laut adalah orang-orang sederhana. Kapan mereka memiliki pedagang licik sepertimu? Setelah terlalu lama tinggal di darat, Anda telah mempelajari hal-hal buruk. Saya bilang tiga puluh ribu yuan batu. Saya tidak ingin batu yuan tambahan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari jauh. Ayo, sayangku, kenapa kamu lari? Kemudian laki-laki yang dipukul itu langsung memperlihatkan ekspresi ngeri sambil menangis sejadi-jadinya. Bunuh aku. Kalian cepat bunuh aku. Aku tidak ingin jatuh ke tangan orang itu meski aku mati. Para tentara bayaran mengerutkan kening dan saat mereka hendak berbalik, mereka merasakan kilatan cahaya. Mereka semua merasakan sakit yang menusuk di leher mereka dan kemudian mereka kehilangan kesadaran. Di mata orang lain, situasinya hanyalah kilatan cahaya. Lalu terdengar suara kaca saat leher mereka dipatahkan. Lalu tubuh tentara bayaran tersebut terlempar jauh dan jatuh ke tanah. Mati. Orang yang tersisa yang dipukuli sebelumnya terus mundur dengan ngeri seolah-olah dia telah melihat setan. Sayangku, mungkinkah kamu tidak puas dengan sesuatu? Kamu benar-benar kehabisan. Kembalilah bersamaku. Pria baru yang muncul itu memegang sapu tangan sutra di tangannya, menutupi mulutnya dan tertawa. Sepuluh kuku jarinya yang panjang dilumuri kapulaga merah. Wajahnya dioleh sipe merah pipi, bibirnya merah, giginya putih, dan matanya menawan. Saat waria ini muncul, murideli Yunxiao menyusut dan hatinya terkejut. Meskipun momentum waria ini tersembunyi dengan sangat baik, fluktuasi niat bela diri yang kuat ketika dia menyerang tadi masih mengejutkannya. Bahkan mata monster gurita itu menyusut menjadi bola-bola kecil. Tetapi ia dengan cepat pulih dan berteriak, 30 ribu yuan, Anda ingin membunuh orang? Sebaiknya kau bunuh saja aku. Biarpun itu mutiara, mutiara sebesar itu harganya lebih dari 30 ribu yuan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tidak diketahui dari mana pria di darat itu berasal. Dia bergegas dan meninju waria itu dengan seluruh kekuatannya. Angin tinju memancarkan cahaya cemerlang. Orang ini sebenarnya adalah Wu Zong. Pa. Waria itu terkekeh dan menangkap pukulan itu dengan tangan kirinya. Dia terus mengelus kepalan tangan waria itu dengan jari-jarinya dan berkata dengan kasihan, Tangan kecil yang lembut, sayang sekali menggunakannya untuk meninju. Dia melambaikan sapu tangan di tangan kanannya dan aura merah muda keluar. Grandmaster seni bela diri segera menjadi linglung. Sebelum cahaya di matanya memudar, dia menunjukkan ekspresi putus asa. Li Yun Xiao mendengus dingin dan berkata, Tiga puluh ribu adalah harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. Jika Anda tidak ingin menjual, maka juallah. Jika Anda tidak ingin menjual, ennyahlah. Kraken dengan marah berkata, Ini stan saya seharusnya kamu yang tersesat. Ayah sungguh mutiara yang indah. Saudara Kraken, berapa harganya? Tiba-tiba terdengar suara waria itu. Dia memegang tangan Grandmaster seni bela diri dan berjalan dengan langkah kecil. Dia mengambil mutiara dari bilik dan melihatnya dengan cermat beberapa saat. Kraken menelan ludahnya dan merasakan perutnya mual. Dia bermandikan keringat dingin dan berkata, Tiga juta batu primordial kelas menengah. Ayah. Waria itu tertawa genit dan berkata, Lihatlah delapan lenganmu. Kamu terlihat seperti orang yang jujur. Menurutku kamu jelas merupakan hati yang indah dengan delapan lubang. Huh, sayang sekali. Alangkah baiknya jika Anda memiliki delapan kaki kecil. Blarg, ketika Li Yunxiao memikirkan delapan kaki kecil, dia tidak bisa menahannya lagi. Isi perutnya melonjak dan dia langsung muntah di depan bilik. Waria itu melirik Li Yunxiao. Tiba-tiba matanya membeku. Mereka bersinar terang dan wajahnya bersinar. Kraken itu gemetar dan buru-buru mengambil kembali mutiara itu dari tangan waria itu dan berkata dengan marah, Kalau mau beli, belilah. Kalau tidak mau beli, pergilah. Li Yunxiao menepuk dadanya dan menenangkan emosinya. Wajahnya sedikit pucat. Dia berkata, Harganya tiga juta. Saya akan membelinya. Cepat berikan saya mutiaranya. Dia merasa tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Berada di samping waria ini lebih lama lagi. Dia merasa seperti akan pingsan. Kraken pun berpikiran sama dan menyerahkan mutiara tersebut kepada waria tersebut. Pa. Waria itu dengan cepat meraih tangan Kraken dan tersenyum genit. Saya juga akan membelinya seharga tiga juta. Si Kraken hanya merasa waria itu tidak hanya meraih mutiaranya, tapi juga menyentuh tangannya. Tiba-tiba merinding muncul di sekujur tubuhnya. Dia buru-buru menarik tangannya kembali dan berkata, Cepat berikan aku uangnya. Jika kamu memberiku uang, aku akan menelponnya sehari saja. Dia mengangkat tangan yang baru saja disentuh. Dia benci kalau dia tidak bisa memotongnya dan mengulurkan tangannya yang lain untuk mengumpulkan uang. Seolah memikirkan sesuatu, wajah Kraken berubah. Dia menunjuk ke tanah dan berkata, Taruh saja uangnya di tanah. Li Yun Xiao melangkah maju dan berkata dengan marah, Persetan dengan kepala guritamu, bukankah ada aturan first come, first serve? Kraken meliriknya dan berkata, Ini mutiaranya ada bersamanya. Jika kamu memiliki kemampuan, ambillah sendiri. Waria itu mengeluarkan tas penyimpanan dan menuangkan tiga juta batu primordial kelas menengah. Kemudian, dia tersenyum pada Li Yun Xiao dan berkata, Adikku, jangan cemas. Meskipun mutiara cahaya bulan laut timur ini sangat berharga, Seperti kata pepatah, Pedang harta karun harus diberikan kepada seorang pahlawan dan keindahan harus diberikan. Untuk sebuah keindahan, Kakak membelikannya untuk kadik laki-laki. Apa? Ini mutiara bulan laut timur. Wajah Kraken tiba-tiba berubah. Matanya membelalak ngeri. Mutiara bulan laut timur adalah harta paling berharga dari ras laut. Orang suci dari ras putri duyung laut timur hanya Bisa memadatkan mutiara ini ketika dia menangis. Menurut legenda, itu adalah benda paling murni di dunia. Itu dapat memunikan semua energi negatif. Nilainya tidak dapat diperkirakan. Ada pepatah di dunia. Mutiara bulan laut biru mengeluarkan air mata Dan Giyok hanggat lantian mengeluarkan asap. Ini mengacu pada dua harta karun paling murni di dunia. Mutiara bulan laut timur dan Giyok hati hanggat lantian. Kedua harta karun ini Tidak hanya dapat memurnikan segala jenis energi di dunia. Tetapi, jika dikenakan pada tubuh, Juga dapat menahan serbuan iblis hati Dan mencegah segala jenis penyimpangan Qigong. Selama budidaya. Kraken itu benar-benar tercengang Kalau memang benar, mutiara bulan laut timur Apalagi tiga juta, bahkan tiga puluh miliar pun Tidak bisa membelinya. Blarg Li Yunqiao dengan paksa menekan benda itu di perutnya Wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengenali mutiara bulan laut timur Karena tubuh ilahinya dia merasakannya Kalau tidak, mustahil untuk mengambil mutiara seperti itu dari tumpukan barang lain-lain Waria itu mengulurkan tangannya dan mutiara itu tergeletak di telapak tangannya Dia menyerahkannya pada Li Yunqiao dan berkata Adik, ambillah Kakak laki-laki terasa seperti teman lama pada pandangan pertama Anggap saja sebagai hadiah ucapan selamat Lengan waria itu berwarna hijau seperti batu giyok Seperti lengan wanita Itu terbentang di depan Li Yunqiao Li Yunqiao terkejut Dia buru-buru melompat lebih dari sepuluh meter Menunjuk ke arah waria itu dan berkata Kamu, kamu bisa meletakkan mutiaranya di tanah Lalu mundur seratus meter Aku akan mengambilnya sendiri Tiba-tiba, sebuah kekuatan meletus dari tubuh Kraken Momentum Kraken langsung mencapai puncaknya Dan salah satu tangannya meraih mutiaranya Tujuh lengan lainnya juga tidak menganggur Salah satu dari mereka menggulung kiosnya ke tanah Dua lengan lainnya mencubit segel Dan cahaya keemasan menyala Dua lengan lainnya berkedip-kedip dengan cahaya Dan dua pedang panjang muncul di masing-masing lengan Dua lengan terakhir mengirimkan pukulan dan telapak tangan ke arah waria Setelah memastikan bahwa mutiara tersebut adalah mutiara bulan laut timur Dia langsung menyesalinya Bagi perlombaan laut, mutiara cahaya bulan laut Timur bukan hanya harta karun yang dapat membantu mereka mengolahnya dengan usaha dua kali lipat Namun juga memiliki arti yang sangat penting Tidak ada anggota keluarga duyung yang mau menjual barang seperti itu Mata waria itu dengan lembut miring ke samping Menatap benda kraken itu Dia mencibir dengan dingin Monster jelek berlengan delapan Kamu berani mengganggu pertemuan pertamaku dengan adikku Kamu pantas mati Waria itu dengan lembut mengepalkan lengannya yang terentang Melindungi mutiara di telapak tangannya Dan melayangkan pukulan langsung ke samping Pukulan dan kekuatan Kraken langsung hancur Dia merasa seolah-olah angin dari pukulan pihak lain telah menembus seluruh kekuatannya dan langsung menuju ke jantungnya Bang Waria itu menghirup udara dingin dengan ngeri Kedua pedangnya tiba-tiba menebas Dan kedua tangannya mencubit segel kraken Pada saat ini Tubuhnya tiba-tiba berukuran dua kali lipat dan menjadi besar Aura tubuhnya menyebar ke seluruh jalan Ternyata itu adalah puncak kalam kaisar bela diri Bang Semua orang di jalan memandang dengan heran Mereka melihat ekspresi ganas kraken tiba-tiba menjadi lesu Dan matanya perlahan menjadi kendur Tubuhnya yang baru saja membengkak tiba-tiba menggempis Seolah-olah udara bokor dan lambat laun layu Enam lengan yang ditinju juga meledak pada saat ini dan darah muncrat Semua orang terkejut Mereka melihat tinju waria itu sudah menembus jantung kraken Darah terus menetes dari lengan indah seperti batu giyok milik waria itu Mereka tidak bisa merasakan kekuatan waria itu Namun kekuatan yang dikeluarkan kraken barusan mengejutkan hati semua orang Ini jelas merupakan puncak alam kaisar bela diri Lalu eksistensi yang bisa membunuh kaisar bela diri puncak dengan satu gerakan Orang-orang di sekitar hanya menonton pertarungan Dan ada pula yang hanya memikirkan urusannya sendiri Tapi saat itu mereka semua ketakutan Mereka segera menjauh dari waria itu Li Yun Shao berkeringat Dia berpikir Aku celaka-celakalah aku Waria itu adalah seorang zun dari provinsi Bahuang Kalau saja aku membeli manik itu Seharga 3 juta Sekarang aku akan kehilangan manik itu Dan aku akan kehilangannya Aku akan kehilangan krisanku karena beberapa batu primal itu Dia memandang waria itu menjilati bibirnya Dan merasakan dinginnya bunga krisannya Untungnya saya bereaksi tepat waktu Jika tidak darah kraken akan menodai mutiaranya Ucap si waria sambil tersenyum Dia mengulurkan tangannya Dan mutiara cahaya bulan masih ada di tangannya Dia tersenyum dan berkata Adik Datang dan ambillah Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa like, share dan subscribe Guys